Taukah Tuan Bos, di pusat tata surya kita, ada matahari, bintang yang besar dan panas, mengelilinginya. Terdapat planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki ciri khasnya sendiri. Planet-planet ini berputar mengikuti jalur yang disebut orbit. Ada juga asteroid, komet, dan objek lain yang mengelilingi matahari. Semua ini membentuk tata surya yang menakjubkan. Selanjutnya Tuan Bos, mari kita memulai dari planet terdekat matahari, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terpanas di tata surya karena sangat dekat dengan matahari. Kemudian ada Venus, yang sering disebut planet kembar bumi karena ukurannya hampir sama dengan bumi, meskipun atmosfernya sangat tebal dan panas. Bergerak lebih jauh, kita sampai di bumi, tempat kita tinggal. Bumi memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan dan banyak jenis ekosistem yang beragam. Kemudian ada Mars, yang sering disebut planet merah. Karena permukaannya berwarna kemerahan, ilmuwan telah meneliti kemungkinan adanya tanda-tanda kehidupan di masa lalu di Mars. Setelah Mars, kita sampai pada raksasa gas pertama, yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan memiliki banyak bulan serta badai besar seperti bintik merah besar. Saturnus memiliki cincin yang terkenal, yang sebenarnya terdiri dari potongan es dan batu. Uranus dan Neptunus adalah planet gas yang lebih jauh, dengan atmosfer yang unik dan sistem cincin yang lebih samar. Tata surya juga dihuni oleh berbagai asteroid dan komet. Asteroid adalah objek batu yang berukuran kecil hingga besar. Sementara komet terdiri dari bahan es dan debu yang bisa menghasilkan ekor panjang ketika mendekati matahari. Seluruh tata surya ini mengikuti hukum gerak dan gravitasi yang menjaga planet-planet dan objek-objek lain tetap berada dalam jalur orbit mereka. Itulah mengapa tata surya kita begitu menarik untuk dipelajari dan dijelajahi. Baiklah Tuan Bos, mari kita lanjutkan perjalanan kita melalui tata surya. Setelah Neptunus, tata surya kita memasuki wilayah sabuk Kuiper yang dihuni oleh objek-objek kecil seperti Pluto dan Aries. Pluto, yang dulunya dianggap planet ke-9, sekarang dianggap sebagai planet Katai karena ukurannya yang lebih kecil dan orbitnya yang tidak terlalu teratur. Di luar sabuk Kuiper terbentang awan Org, wilayah yang diduga penuh dengan objek es dan debu. Bintang-bintang di langit malam juga merupakan bagian dari galaksi kita, Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti mengandung miliaran bintang dan sistem tata surya lain yang mungkin memiliki planet-planet mereka sendiri. Selanjutnya, kita memasuki wilayah luar tata surya yang dijelajahi oleh Wahana Antariksa. Wahana-wahana ini telah mengirimkan data berharga tentang planet-planet dan objek-objek lain, membantu kita memahami lebih banyak tentang asal-usul dan evolusi tata surya kita. Dalam perjalanan ini, kita melihat kajaiban ilmu pengetahuan dan penjelajahan yang terus berlanjut. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia berharap dapat menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang tata surya dan alam semesta yang luas ini. Sampai disini dulu ya Tuan Bos, tolong di like, share, komen, dan di subscribe.